selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati untuk akhirnya jadi dia ada peluang masuk ketika kita dalam memasukkan baut atau penumur kemudian kalau kita pakai P1200 kemudian P100 set 1,5 kemudian kita jauhkan empatnya S150, M500, E0500 dan M09 kita matikan maksudnya kita sebut kemudian E0800, E0500 dan kita matikan maksudnya M23 walaupun kita masuk ke video aplikasiannya program ini tadi ke aplikasi mesin CNC simulator Pela sekarang sudah masuk ke aplikasi CNC simulator dan saya sudah mengetiknya karena terlalu lama nanti jadi disini saya menggunakan panjangnya itu panjang benda keden yang itu sepanjang 90mm kemudian diameternya itu 35mm kemudian jarak antara cekamnya itu 15mm kemudian disini saya menggunakan pahat di nomor 1 ya karena tadi saya memakai 1,35 jadi disini saya tepatkan nomornya pahatnya itu di 1,35 nah yang pertama itu saya memakai pahat nomor 26 untuk proses bugut bertingkat dan juga radius jumper gitu ya nah kemudian di nomor 3 itu saya memakai pahat untuk alur di nomor 98 nah misalnya ditanda F itu untuk alur gitu kemudian di nomor 5 itu untuk ulir saya memakai pahat nomor 303 nah langsung saja kita ke pengograman disini saya tuliskan ya karena nanti takutnya lama gitu jadi saya sudah tulis lebih dahulu sebelum mulai video tadi nah baiklah kita lanjut untuk melihat ya pengogramannya selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.